di mana kegiatan hari ini merupakan warsaw online yang sesi keempat yang akan dipandu oleh Pak Dewa Madeyuda Andika selaku moderator dan saya sendiri Nyomanarantara selaku OS sepenuhnya nanti akan diperkenalkan profil narasumber kita yang sangat luar biasa untuk me-efektifkan waktu saya akan serahkan kepada Pak Dewa Madeyuda Andika untuk memoderatori sesi kali ini untuk waktu saya serahkan ke Pak Yuda saya persilahkan Pak Yuda oke baik terima kasih Pak Nyomanarantara atas kesempatan yang diberikan baiklah Bapak Ibu peserta yang hebat kali ini jadi kita bertemu di sesi keempat hari pertama dengan judul Cara Efektif Pembelajaran Online nah di mana kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali jadi ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kita jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jadi sebelum kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan salam jadi narasumber kali ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Richardus Eko Indrajit MSJMBA M.VIL MA nah beliau ini merupakan pakar teknologi yang sangat berbakat tak hanya sebagai pakar narasumber berbagai seminar beliau juga seorang akademisi sekaligus penulis puluhan judul buku dan ratusan jurnal imiah yang telah dipublikasikan tingkat nasional maupun internasional beliau lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1969 dan memulai karir di dunia teknologi sejak duduk di bangku kuliah beliau menuntaskan pendidikan di ITS kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai macam universitas seperti Harvard University University of the City of Manila Maestricht School of Management Leicester University dan London School of Public Relations beliau aktif sebagai Widya Iswara Lem Hamnas yang diikuti dengan berperang sebagai staff khusus bidang teknologi informasi sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan staff khusus balit bank Departemen Komunikasi dan Informatika staff khusus bidang teknologi informasi badan narkotika nasional dan konsultan ahli Direkturat Teknologi Informasi dan unit khusus manajemen informasi Bank Indonesia nah saat ini beliau ditunjuk untuk menahkodai institusi pengawas internet Indonesia yaitu Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure dan menjadi anggota aktif dari Badan Standar Nasional Pendidikan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Dewan Riset Nasional dan Dewan Pendidikan Tinggi beliau juga menjabat Direktur SLCC atau Smart Learning and Character Center of oh sorry, PBPGRI nah kini beliau menjabat sebagai Presiden Association of Higher Learning Institution in Computing and Information Technology Studies dimana beliau memimpin lebih dari 700 universitas dan 1.500 program studi di seluruh Indonesia serta Presiden of International Association of Software Architect oke, selamat pagi Pak Prof Eko pagi apa kabar hari ini baik baik, ya terima kasih nah untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Profesor Eko untuk memulai presentasinya silahkan Pak apakah presentasi saya sudah terlihat? ya, belum Bapak bisa diulang share screennya Bapak sudah saya share tapi sekarang di sharing screennya off ini, saya nggak bisa share ya, saya pilihkan ah, oke, oke, oke ya, siap baru, tadi belum di enable sebentar ya bagaimana sekarang? oke siap siap sudah ya oke, baiklah selamat siang semua teman-teman saya di Bali terutama para anggota PGRI di Provinsi Bali pada hari ini saya berdua dengan Prof Wardiman akan sharing ke Bapak-Bapak dan Ibu sekalian seharusnya Prof Wardiman berbicara terlebih dahulu mengawali dengan kata sambutan atas nama penasihat PBPGRI sambil Prof Wardiman melakukan koneksi saya akan presentasi terlebih dahulu nanti kiranya ketika Prof Wardiman sudah bergabung saya akan berhenti sebentar memberikan kesempatan kepada Prof Wardiman untuk bisa menyapa Anda dan memberikan berbagai hal terkait dengan seminar pada hari ini ini hari keempat workshopnya saya memberi judul The Future Is Now ketika masa depan adalah sekarang kemarin saya memberikan ini dalam rapat koordinator virtual pertama PGRI Indonesia yang kemudian saya tambahkan beberapa hal untuk keperluan kita sharing pada hari ini pertama kenapa saya memberikan judul ini ada alasannya kenapa saya memberikan judul The Future Is Now atau masa depan adalah sekarang bapak-bapak ibu-ibu sekalian selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini saya mencoba untuk mempromosikan bagaimana IT dipergunakan untuk pendidikan nah apa yang terjadi dalam 20 tahun belakangan ini adalah bahwa selama saya keliling Indonesia sebelum COVID terjadi semua mengatakan begini oh bagus sekali itu IT untuk pendidikan tapi itu untuk masa depan belum pas untuk sekarang ini terus sebagian mengatakan oh itu hanya pas di kota-kota besar bukan di daerah terpencil kemudian ada yang mengatakan bagus tapi investasinya harus dibicarakan dulu sama yayasan sama sekolah sama pemilik dan lain sebagainya sementara beberapa ahli pedagogi mengatakan ya bagus tapi secara pedagogis kan kita harus tata muka dan lain sebagainya sementara itu ada yang mengatakan bahwa guru-guru di Indonesia belum siap menghadapi IT untuk pendidikan dan lain sebagainya nah telah-telah ternyata tiba-tiba kita mengalami musibah seperti adanya COVID-19 ini yang memaksa kita untuk tidak bisa lagi berkumpul secara fisik terjadi disrupsi karena COVID-19 akhirnya apa yang terjadi bahwa yang tadinya kita berpikir itu bagus di masa depan tiba-tiba sekarang harus kita jalankan hari ini makanya saya katakan the future is now terlihat future adalah hari ini belajar jarak jauh dari rumah sudah menjadi satu-satunya cara yang harus diadopsi tidak ada cara lain karena kita tidak bisa berkumpul secara fisik untuk sementara waktu nah untuk bisa melakukan belajar jarak jauh ada dua cara offline atau online kalau offline seperti zaman dulu kita mengirimkan modul-modul lewat post dan lain sebagainya sementara mereka yang sudah memiliki terhubung dengan internet terhubung dengan handphone terhubung dengan WA terhubung dengan jaringan-jaringan telekomunikasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu jalannya persis seperti yang kita lakukan sekarang ini nah peserta didik relat milenial sudah terbiasa anak-anak sudah biasa karena selama ini mereka sudah biasa menggunakan teknologi sementara kita sebagai guru sebagai dosen harus bisa beradaptasi secara cepat tidak ada alasan lagi tidak ada cara lain karena kita sedang dalam kondisi krisis kuncinya adalah apa ada motivasi dari kita dan ada kemampuan dari kita untuk melakukannya nah tidak usah takut caranya apa caranya kita belajar sambil melakukan learning by doing tidak sempat lagi pelatihan-pelatihan dulu tidak sempat lagi workshop-workshop dulu kenapa anak-anak kita harus tetap belajar mereka menunggu gurunya sebagai arsitek gurunya sebagai fasilitator untuk tepat membuat mereka belajar dari hari ke hari nah belajarnya dari mana kita menggunakan berbagai cara yang bisa dipergunakan untuk menemani anak-anak kita untuk belajar dalam konteks ini guru menjadi arsitek proses pembelajaran karena pembelajaran jarak jauh sekarang menggunakan teknologi maka guru harus tahu cara memanfaatkan teknologi untuk belajar mengajar secara jarak jauh atau yang dikatakan sebagai daring dalam jaringan atau online sistem ya nah sekarang kita lihat ya mari kita melihat dari sisi positifnya bahwa hal ini terjadi di seluruh dunia tidak saja di Indonesia artinya apa artinya sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan kita dalam pemanfaatan IT dulu kita berharap baru bisa mengejar nanti kalau semuanya sudah serba IT tapi sekarang karena ada disrupsi pandemi kita harus melakukannya sekarang ambil sisi positifnya artinya kita dipercepat untuk mengadopsi IT bagi pendidikan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru persis sama seperti biasa cuman konteksnya adalah dimana IT bisa dipergunakan pertama kita harus pandai merancang proses pembelajaran jarak jauh berbasis IT kedua kita harus memilih metode pembelajaran berbasis IT yang paling sesuai dengan kondisi ingat bahwa di Indonesia tidak semua kondisinya sama beserta didik juga walaupun berada di satu daerah sama-sama di pulau Bali tapi belum tentu kondisi infrastrukturnya sama di rumah mereka masing-masing ketiga kita harus mampu menyusun strategi pembelajaran yang akan diselenggarakan sesi-sesinya seperti apa ya kemudian kita harus mampu mengembangkan bahan ajar secara cepat namun tepat bahan ajar itu bisa dua pakai yang sudah ada atau membuat baru kalau sudah ada mengapa kita harus membuat baru kita pergunakan saja itu namanya by utility tapi kalau tidak ada baru kita membuat merancang mengembangkannya by development ya habis itu kita menyelenggarakan proses belajarnya tanpa bertatap muka tapi kita bisa membuat proses belajar-mengajar menjadi menarik setelah itu baru kita harus melakukan proses evaluasinya baik secara formatif maupun secara formatif dan yang terakhir berdasarkan umpan balik berdasarkan masukan dari peserta didik kita menyempurnakan strategi dan proses pembelajaran secara bertahap nah keseluruhan tugas di atas itu tidak bisa ditunggu tapi harus menjadi bagian dari DNA-nya seorang guru oleh karena itu saya senang sekali bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tergabung dalam workshop ini karena kita tidak bisa lagi menunggu tapi kita menjemput bola untuk mempersiapkan diri demi anak-anak didik kita demi bangsa dan negara kita nah dari sini saya akan masuk ke tahap berikutnya nah terlepas dari sekarang kita menggunakan IT atau bukan tujuan pembelajaran tidak boleh diubah tujuan pembelajarannya sama capaian pembelajarannya sama untuk masing-masing mata ajar cuman yang berbeda adalah delivery-nya cara penyampaiannya yang berbeda nah ada empat hal yang harus selalu ada kita pikirkan dalam hal kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan teknik online prinsipnya sama dengan prinsip pembelajaran biasa yang pertama fokus pembelajaran adalah di peserta didik bukan di guru kita belajar dalam ilmu teknologi pendidikan fokus adalah di students di learners ya sehingga kita harus paham karakteristik dari learners tidak hanya karakteristik dalam hal literasi teknologi mereka tapi kita harus paham juga kalau nanti memuang menggunakan IT seperti sekarang ini apakah mereka bisa mengaksesnya dari rumah mereka masing-masing dengan piranti teknologi yang mereka miliki dengan kemampuan literasi IT yang mereka ada kita harus paham betul sehingga nanti teknologinya disesuaikan karena saya melihat di salah satu belahan di Indonesia ini ada yang gurunya luar biasa sekali karena keterbatasan mereka hanya bisa pakai Whatsapp akhirnya proses pembelajaran melalui Whatsapp karena tidak mungkin bertemu secara seperti kita melakukan video conference yang membutuhkan bandwidth cukup besar tapi intinya adalah fokus pada peserta didik ya sehingga buatlah mereka lebih aktif buatlah mereka lebih tertarik lebih senang dalam mengikuti pembelajaran guru adalah sebagai arsitek sebagai fasilitator sebagai coach atau pelatih mereka itu prinsip pertama prinsip kedua teknologi apapun yang Anda pilih teknologi apapun yang dipilih pastikan terjadi interaksi interaksi antara siapa antara peserta didik dengan sumber belajar sumber belajar bisa dari peserta didik yang lain sumber belajar bisa dari guru sumber belajar bisa dari internet sumber belajar bisa dari lingkungan sekitar tapi harus ada interaksi tersebut banyak dari saya lihat dalam kondisi online seperti ini guru-guru mencari gampangnya saja interaksi dihilangkan dikasih PR kemudian ditinggal siswanya tidak terjadi interaksi yang signifikan antara mereka dengan pembelajar yang lain antara mereka dengan gurunya antara mereka dengan sumber belajar mereka sibuk dengan dirinya sendiri ingat interaksi sangat dibutuhkan antara jadi kita harus pikirkan seperti apa interaksi yang bisa kita lakukan dalam lingkungan online itu prinsip yang kedua prinsip yang ketiga adalah feedback proses belajar membutuhkan umpan balik karena tanpa umpan balik peserta didik yang menjadi fokus tadi tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak ingat belajar adalah proses yang berulang-ulang dia melatih dirinya sampai dia bisa memahami sesuatu oleh karena itu umpan balik sangatlah penting ya umpan balik dari mana saja umpan balik dari gurunya terutama ya oleh karena itu perlu sekali umpan balik itu apa namanya disampaikan atau umpan balik itu perlu sekali diteroleh oleh peserta didik dan yang keempat adalah belajar bersifat bebas pembelajaran harus dirancang banyak yang belum bisa membedakan antara belajar dengan pembelajaran dalam konteks pendidikan formal yang kita lakukan sekarang yang harus dirancang adalah pembelajaran hasil dari pembelajaran adalah mereka belajar atau tanpa pembelajaran pun sebagai manusia mereka merdeka belajar semenjak baik tetapi dalam konteks pendidikan formal yang namanya pembelajaran harus ada rencananya harus ada rancangannya sehingga kita setiap hari harus berpikir keras bagaimana caranya kita bisa merancang proses pembelajaran sesi pembelajaran yang efektif dalam kondisi covid-19 jadi saya ulangi tugas kita sekarang sebagai guru dalam kondisi seperti sekarang ini adalah menyelenggarakan sesi pembelajaran online yang sudah dirancang dimana pusatnya ada pada siswa prosesnya ada interaksi ada umpan balik itu semua harus dirancang dengan baik memang sulit tapi tidak usah khawatir ingat tadi prinsip yang saya katakan learning by doing kita menjalankan sambil belajar karena itu yang dilakukan oleh seluruh dunia dalam kondisi krisis seperti sekarang ini jadi tidak usah kita takut untuk berbuat salah karena berbuat salah adalah bagian dari proses belajar itu sendiri dari proses kesalahan itu kita mendapatkan umpan balik dan kita perbaiki apa yang kita lakukan nah karena tadi pusatnya adalah di peserta didik maka sekarang kita harus memahami karakteristik peserta didik apa itu karakteristiknya nah karakteristik peserta didik ini kan mereka ini adalah generasi millennial menuju centennial generasi Z itu paling banyak ya nah apa itu generasi Z bapak ibu tahu sendiri kan mereka orangnya sangat mempandai menggunakan teknologi sangat paham sangat literat disitu tetapi mereka kadang-kadang sulit untuk diajak membaca cara membacanya tidak seperti zaman kita inginnya semua serba instan kalau sesuatu yang membosankan mereka cenderung tidak menyukainya ya kemudian ciri khas mereka lagi adalah mereka senang berada dalam kondisi mengendalikan bukan dikendalikan ya kemudian mereka juga senangannya sesuatu yang sifatnya edutainment mereka selalu terkoneksi dengan internet ya kemudian mereka itu kalau belajar itu lebih sening senang bersama teman-temannya berkelompok dan lain sebagainya nah memahami pesadaran ini sangat perlu kenapa karena kita selalu berpikir bahwa dari masa ke masa siswa itu sama tidak cara mengajar masa lalu tepat untuk siswa masa lalu cara mengajar masa kini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa saat ini atau masa kini juga oke nah oleh karena itulah maka di tahun seingat saya di awal tahun 2000 2008 2012 2012 UNESCO sendiri mengeluarkan sebuah standar standar apa standar literasi guru untuk menjalankan proses pembelajaran yang didukung oleh IT kalau Anda melihat presentasi di hadapan Anda inilah 18 6 kali 3 18 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru abad ke-21 seluruh dunia belajar bersama tidak usah khawatir dibagi tiga disitu ada namanya teknologi literasi ada yang namanya knowledge deepening ada yang namanya knowledge creation apa bedanya pertama seorang guru harus bisa mempersiapkan agar peserta didiknya memiliki literasi teknologi bayangkan kita diminta untuk mempersiapkan agar siswa-siswa kita memiliki literasi teknologi yang benar literasi teknologi tidak selalu melulung berarti cara memakai komputer cara memakai handphone cara memakai aplikasi tidak segedar itu tapi bagaimana memanfaatkan informasi yang dia peroleh bagaimana memilah dan memilihnya bagaimana mensintesanya bagaimana mendistribusikannya sehingga berguna untuk kehidupan dia itu tugas pertama guru dalam konteks online mempersiapkan siswanya supaya literasi teknologinya mencukupi yang kedua setelah siswanya pandai menggunakan teknologi informasi informasi yang diperoleh dari teknologi itu komunikasi yang diperoleh melalui teknologi itu harus bisa dipergunakan oleh siswa untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ditekuninya bahasa inggrisnya adalah knowledge deepening jadi mereka yang belajar biologi atau yang senang biologi bisa mendalami biologi dengan IT mereka yang senang ilmu-ilmu sosial bisa mendalami teknologi sesuai dengan ilmu sosial mereka yang senang matematika dengan teknologi bisa mendalami sesuai dengan bidang dan minat mereka jadi tidak segedar tahu cara informasi teknologi tapi menggunakan kemampuannya untuk bisa memperdalam ilmu mereka dan yang terakhir yang namanya knowledge creation apa itu knowledge creation seperti yang berulang kali disampaikan oleh mas menteri bahwa pada akhirnya kita harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dan itu hanya akan terjadi apabila siswa-siswa didik kita kelak ketika nanti dia sudah tampil di dalam dunia pekerjaan dia bisa menciptakan sesuatu bisa berinovasi itu namanya knowledge creation melalui creation knowledge mereka bisa membuat produk bisa membuat prototype bisa membuat layanan bisa membuat teknologi-teknologi baru bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam hidup bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan hidup yang dihadapi jadi tiga hal itu yang harus dimiliki oleh guru zaman sekarang yaitu kemampuan untuk membuat agar siswa kita memiliki teknologi literasi knowledge deepening dan knowledge creation caranya bagaimana di dalam UNESCO itu dikatakan seorang guru harus ahli di bidang enam hal enam hal pertama guru harus memasak memahami posisi IT dalam pendidikan dua guru harus memahami bagaimana mengembangkan kurikulum dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi ketiga guru harus mampu menerapkan pedagogi di mana di dalamnya melibatkan IT keempat guru harus menguasai IT itu sendiri untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik kelima guru harus tahu persis bagaimana mengorganisasikan dan mengadministrasikan proses pembelajaran berbasis online dan yang terakhir guru harus bisa mengembangkan dirinya terus-menerus tanpa henti dalam bentuk professional learning seperti pelatihan seminar workshop lokakarya dan lain sebagainya nah oleh karena itulah maka PGRI membentuk sekarang yang namanya SLCC Smart Learning and Character Center dimana saya diberikan amanah untuk mengepalainya nah semua yang disampaikan tadi dalam kondisi COVID seperti sekarang ini pun selalu kita sharingkan kepada Anda semua terima kasih kepada guru-guru tadi saya lihat ada beberapa guru-guru seperti Bu Budhe dan lain sebagainya yang setiap hari jam 8 pagi setia menemani saya untuk sharing masalah teknologi di Eko G Channel ya tadi pagi saya bicara mengenai gamification tiap jam 8 pagi kami memberikan siaran untuk bisa guru-guru mengikutinya ya alamatnya Anda bisa lihat buka saja Youtube tulis Eko G Channel E-K-O-G-I Channel disitu ada setiap hari selalu ada pengetahuan terkait dengan pendidikan dan IT yang bisa dipakai untuk para guru-guru seluruh Indonesia untuk bisa terus belajar ada sertifikatnya juga jika dibutuhkan ya nah dari sini sekarang kita lihat kalau gitu tools apa saja yang bisa dipakai nah ada 4 tools besar 4 tools besar yang paling tidak harus bisa dimanfaatkan oleh para guru dalam kondisi seperti sekarang ini pertama adalah karena kita tidak bisa bertemu secara fisik tidak bisa sebelahan begitu karena ada physical and social distancing maka kita harus bisa memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti yang kita gunakan sekarang sekarang kita menggunakan Webex banyak yang versi seperti Webex seperti misalnya Zoom kita bisa pakai Google Meet Hangout atau bisa dipakai juga punyanya Microsoft kita bisa menggunakan punyanya Telkom You Meet Me bahkan kita juga bisa menggunakan dengan menggunakan WhatsApp itu adalah cara-cara bertatap buka secara virtual kemudian di belakang layar ada yang namanya Learning Management System Learning Management System ini dipergunakan untuk mengatur proses pembelajaran kapan quiznya kemudian bahannya disimpan dimana nanti anak-anak kalau anak-anak siswa kalau ngumpulin tugas dimana kalau ingin bertanya dengan gurunya bagaimana caranya itu namanya Learning Management System yang banyak dipergunakan di Indonesia seperti Moodle Edmodo Google Classroom Microsoft 365 Schoology TCS Ion Open EDX Rumah Belajar itu bisa dipakai sebagai bagian dari Learning Management System sistem manajemen pembelajaran secara online kemudian yang ketiga adalah masalah quiz online quiz online itu artinya adalah seperti Kahoot Quizzes Mentimeter Pro Pro Google Form Moodle Microsoft kenapa kita kan pasti tetap memberikan tugas memberikan tes memberikan ujian bagian-bagian dari evaluasi baik formatif maupun sumatif oleh karena itu Anda harus memiliki kemampuan juga menggunakan quiz-quiz online ini hampir semuanya sekarang digratiskan selama pandemi jadi kita manfaatkan kesempatan itu kita menggunakan Zoom Webex ini kan gratis semua demikian juga Kahoot Quizzes itu semua gratis Anda bisa pergunakan kemudian yang terakhir adalah sumber belajar sumber belajar dari mana paling banyak kan sekarang semua melihat dari Google ambil dari Google kalau yang animasi simulasi ambillah dari YouTube bisa juga diambil dari MOOC dari EDS Coursera Udemy Udacity dan lain sebagainya atau dari Pustekom yang selama ini sudah membuat banyak sekali modul-modul pembelajaran empat hal ini paling tidak harus bisa dilakukan oleh guru seaman sekarang jadi saya harap dengan mengikuti seri workshop ini Anda bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk telekonferensi untuk learning management system untuk quiz online dan untuk mencari sumber belajar oke nah oke itulah yang ingin saya sharing dengan Anda semua jadi kalau sekarang ditanya kalau begitu saya sekarang harus ngapain sebagai seorang guru nomor satu sudah saya katakan tadi proses belajar mengajar tidak boleh berhenti guru menjadi arsitek pembelajaran jarak jauh berbasis TIK tidak tahu caranya belajar tanya sana sini WA sana sini email sana sini pelajari dari youtube pelajari dari teman-teman yang lain yang sudah melakukannya terlebih dahulu tidak ada yang perlu ditunggu tidak usah perlu menunggu pemerintah tidak usah perlu menunggu ada undangan pelatihan dan sebagainya karena siswa kita tidak bisa menunggu belajar tidak bisa menunggu pergunakan apapun yang ada dan dimiliki untuk menjalankan proses pembelajaran sesederhana apapun itu pergunakan hanya bisa pakai teks saja pakai teks WAWA-an SMS-SMS bisa pakai audio pakai audio lebih beruntung lagi pakai video pakai video kalau tidak bisa online direkam direkam masukin ke flashdisk flashdisknya dikirim nah itu contoh-contoh yang bisa jadi kita tidak boleh menyerah mulailah dari mana mulailah dari diri sendiri tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang diluar kendali lakukan yang ada dalam kendali kita apa yang bisa kita lakukan lakukan sekarang yang diluar kendali kita sudah ada orang lain yang akan memikirkannya tidak perlu takut salah atau gagal tadi saya sampaikan kegagalan kesalahan melupakan bagian dari proses belajar itu biasa yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki yang terakhir orang bijak mengatakan dalam konteks seperti sekarang ini lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah artinya apa kalau sekarang proses belajar berhenti maka kita berbuat kesalahan tapi kalau sekarang proses belajar berjalan walaupun tersendat-sendat karena semua baru belajar itu artinya kita sudah membuat progres yang baik teman-teman sekalian itu sharing saya yang singkat pada hari ini karena saya mengharapkan ada banyak pertanyaan dari Anda semua sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut terima kasih saya kembalikan ke moderator oke baiklah terima kasih Prof Eko jadi materi yang sangat bagus sekali tadi judulnya your future is now jadi apa yang selama ini kita akan lakukan di masa depan itu sudah bisa dan harus kita lakukan sekarang oke jadi sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab dimana disini sudah ada pertanyaan yang diajukan saya cek dulu ya boleh dari yang pertama dari Pak Kadek Mulyarsa Pak Kadek Mulyarsa mau on mic atau mau dibacakan pertanyaannya Pak Kadek bebas saya ikut aja oke coba coba Pak Nyoman sebagai host coba diaktifkan mic-nya Pak Kadek Mulyarsa mungkin ya siap siap halo Pak Kadek suara belum terdengar Pak Kadek Mulyarsa atau dibacakan saja mungkin oke kalau gitu saya bacakan saja jadi untuk Bapak Ibu partisipan yang lainnya juga jadi kalau ingin bertanya secara langsung nanti disampaikan secara dengan mengetik saya ingin bertanya langsung jadi kalau yang sudah diketikan disini saya bacakan saja ya Pak Pak oke pertanyaan dari Pak Kadek Mulyarsa sekolah saya berada di pedalaman Nusa Penida dimana beberapa anak masih belum memiliki piranti teknologi seperti handphone atau laptop dimana efek COVID-19 ini kita dituntut untuk belajar secara daring bagaimana cara mengatasi hal ini sehingga bisa berinteraksi dan memberikan umpan balik terima kasih silahkan terima kasih seperti yang saya sampaikan tadi Pak banyak hal yang seperti Bapak alami itu dialami juga teman-teman yang lain malah saya balik bertanya dengan mereka apa yang Anda coba lakukan nah mereka itu semangatnya luar biasa saya sampai kagum jadi ada guru misalnya yang dia selama 3 hari berturut-turut itu dia ini dia apa namanya dia rekaman jadi dia ngomong dia rekam semuanya terus hasil rekamannya dia apa dia simpan di flashdisk flashdisknya itu yang dikirim ke tempat sana untuk dikopi akhirnya offline tidak online offline tapi ada juga guru yang luar biasa apa yang dia lakukan yang dia lakukan adalah dia tanya di sebelah sana internet gak masuk oke tapi ada HP gak ternyata HP ada oke HP ada HP bisa SMS gak HP bisa WA gak bisa dia mengajar siswanya dengan menggunakan SMS dan WA itu saya luar biasa saya belajar banyak dengan beliau bukan apa-apa semangatnya guru saya mengatakan bahwa teknologi yang paling bagus adalah teknologi yang ada adanya apa itu yang dipakai yang sulit adalah mereka yang HP saja tidak tertentu yang HP saja tidak langsungnya sinyal saja tidak ada walaupun kalau kita tanya ke Kominfo hampir semua sudah bisa punya handphone hampir semua sudah dering desa-desa katanya sudah berdering semua ya pakailah telekomunikasi yang ada kalau bisa pakai SMS pakai SMS dulu pertama kali Twitter keluar Bapak Ibu sekalian ada yang apa namanya ada yang saya ingat waktu itu yang lagi jadi tren waktu itu yang namanya cool tweet mungkin Bapak Ibu masih ingat kuliah Twitter Twitter kan cuma bisa satu empat empat huruf dia bikin kuliah Twitter per kalimat per kalimat dikasih tahu ke siswanya per kalimat siswanya juga boleh bertanya per kalimat intinya cuma satu belajar tidak bisa berhenti kalau daring tidak bisa dilakukan dalam jaringan tidak online lakukan secara offline lakukan secara offline kirim buku kirim catatan gitu ya silahkan lakukan secara offline ya jadi kalau gak bisa jangan lalu kita diem saja cari cara karena itulah yang membedakan antara DNA seorang guru gitu ya DNA guru itu adalah dia selalu harus gimana caranya siswa saya bisa belajar dia cari apapun alat apapun cara untuk yang bersangkutan bisa mendapatkan sesuatu saya yakin ya bahwa di Indonesia ini rata-rata sudah bisa terhubung dengan handphone karena paling tidak itulah yang disampaikan oleh kominfo yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita sudah bisa cukup mendapatkan sinyal sampai tempat-tempat yang terpencil sekalipun atau kalau masih tidak dapat handphone juga ya ya itu tadi kita menggunakan cara tradisional masih ingat dulu universitas terbuka zaman dulu apa yang mereka kirim modul apa yang mereka kirim apa lewat pos mereka kirim itu semua jadi intinya sekarang dibalik ya kita tanya kepada diri kita sendiri kalau kita sebagai guru sekarang tidak boleh ketemu siswa sementara siswa harus tetap belajar apa yang kita lakukan karena cinta kita kepada siswa kita yakin bahwa apapun akan kita lakukan untuk bisa membuat siswa saya belajar itu dari saya ini pertanyaannya banyak ini Pak disini Pak kita baca satu-satu ya terima kasih Pak Prof Eko jadi seperti itu Pak Kade jadi sekarang yang mana lagi tanyakan masing-masing ke guru sendiri maunya apa apa yang akan dilakukan seperti itu harus kita cari betul kalau tidak bisa daring offline betul jadi kami di PGRI pun menyediakan yang offline jadi bahan-bahan itu kita taruh di flashdisk atau kita taruh di CD itu yang kita kirimkan ke tempat lain saya belajar dari guru-guru yang ada istilahnya jangan kita menyerah cari cara oke jadi bisa seperti itu jadi bisa SMS atau kalau memang terpaksa pakai modul bisa dikirim lewat post juga seperti itu Pak Prof kirim lewat post oke siap berarti ini dari Pak Kade Mulyarsa sudah sepertinya sudah puas dengan jawabannya kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nah disini ada dari Bu Yeti Bu Yeti Jim bertanya benarkah aplikasi Zoom itu kurang aman nah disini sepertinya Bu Yeti pernah membaca kalau akunnya dilelang di dark web mohon di oke seperti itu Pak Prof bagaimana kira-kira sekarang saya tanya saya tanya ya pernahkah Anda pakai Zoom atau tidak saya tanya ke Pak Dewa Pak Dewa ya tanya ya biar gampang ya Pak Dewa pakai Zoom nggak pakai sementara ini saya pakai Zoom minta apa waktu saya kasih link ke Zoom apakah dia minta nama Bapak dia hanya untuk pakai kode saja jadi kirim dikirimkan kode nanti kita berarti Bapak tidak memberikan apapun nama Bapak kan tidak hanya mendaftar saja kenapa khawatir yang banyak khawatir itu adalah yang banyak khawatir adalah satu mereka yang menggunakan Zoom dengan taruh semua apa identitas dirinya di dalam Zoom kenapa karena Zoom kan ada yang berbayar juga tuh sehingga untuk mendapatkan yang berbayar kan identifikasinya di apa ditaruh semua di situ tidak hanya itu yang kedua dipakai juga untuk urusan organisasi dan perusahaan yang di dalamnya data-datanya juga rahasia jadi orangnya rahasia datanya rahasia nah tiba-tiba entah tahu karena hacker atau karena bolong-bolong didapatkan itu di darknet sekarang saya balik emang yang Anda ajarkan ke siswa Anda rahasia saya tanya Pak Dewa rahasia banget gak sih sampai orang ingin tahu Pak Dewa ngomong apa sama anak-anaknya kalau saya sih malah saya upload di Youtube juga nah boleh saya sebagai orang IT punya pendapat lain dalam hal media sosial dan lain sebagainya saya selalu mengatakan apa apapun yang saya pakai semuanya gak ada yang aman saya bilang begitu sehingga saya selalu menjaga-jaga setiap kali saya sharing anggap aja gak aman jadi saya gak stress gitu jadi biarkan yang stress itu adalah orang yang apa yang memang dia adalah orangnya rahasia yang mau di sharing rahasia dipakai di organisasi yang banyak semua hal yang rahasia sehingga kalau itu bocor khawatir makanya saya tanya Pak Dewa Pak Dewa waktu pakai Zoom ditanya gak nama Pak Dewa enggak berarti Pak Dewa gak kasih tahu kan apakah ditanya nomor kartu kredit Pak Dewa enggak kan nah jadi kalau gak ada yang rahasia yang rahasia gak apa-apa gitu tetapi kalau ada yang rahasia misalnya apa misalnya Anda Anda memakai kuliah Anda pakai gini Zoom dipakai untuk tiga orang yang sedang men-sharing hasil risetnya hasil risetnya belum dipatenkan misalnya wah takut dia kan ternyata dia lagi sharing ada yang ngerekam tidak hanya oleh Zoom mungkin siapapun ada yang bisa ngerekam yang namanya hacker kan Anda mau pakai aplikasi apapun kalau misalnya komputer Anda diambil alih oleh hacker dia juga bisa mendengar apa yang Anda sampaikan nah itu lebih baik gak usah lewat sana jadi kalau saya dibalik apapun yang sifatnya rahasia hati-hatilah memilih aplikasinya tapi kalau itu sifatnya tidak rahasia silahkan menggunakan aplikasi apapun seperti Pak Dewa bilang tadi ah materi saya gak rahasia malah kalau makin banyak orang yang tahu makin bagus makin banyak yang pinter ya sudah saya upload aja di internet nah itu Pak Dewa persis seperti saya kalau saya ini saya upload aja tetapi ada beberapa yang bagi saya rahasia saya pilih-pilih saya tidak akan upload lewat manapun lebih baik saya kasih langsung hard copy atau soft copy nya kalau ingin saya sampaikan ke yang bersangkutan kurang lebih seperti itu jadi tidak usah takut yang berlebihan gitu ya orang kita mau belajar kok masa kita ngajarin matematika ngajarin biologi sedemikian rahasia kecuali kalau zoom nya Anda yang mendaftar minta semuanya minta nama email Anda minta alamat nama ibu kandung minta alamat password alamat kartu kredit karena membeli zoom yang berbayar sehingga harus pakai kartu kredit nah itu hati-hati gitu kan kalau sampai bocor kita rugi gitu itu Kak Mas Pak Dewa seperti itu jawaban dari Prof Eko Bu Yeti mungkin jadi kalau dapat saya sampaikan kembali jadi kalau masalah aman tidak aman tergantung kita apa yang kita sharing di sana karena mungkin ini bagi perusahaan yang melakukan rapat untuk rahasia perusahaan mungkin ini berbahaya tapi kalau kita mungkin pendidikan semakin kita share akan semakin berguna tentunya oke terima kasih Pernyambu Yeti sudah puas dengan Pak Wardiman belum terhubung Pak Dewa belum terhubung Pak Wardiman coba saya check siapa tahu sudah terhubung Pak Wardiman oh sudah Pak Wardiman sudah mungkin beliau ingin menyapa teman-teman yang di Bali oke selamat selamat siang selamat siang Pak Dewa Pak Ward Prof Wardiman saya dengar saya dengar agak putus-putus sudah sudah dengar belum siap sudah 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 siap sudah sudah dengar siap sudah sudah oke saya dengar terus ya mohon maaf ini gagap tidak pernah pakai apa zoom atau pakai begini sehingga ini tadi itu beberapa hari coba-coba akhirnya atas usul Pak Prof Eko saya saya yang saya dapat menyebabkan selama pengkuncian ini ya kita bisa berlari dengan ini gunanya sangat banyak di acaranya kalau waktu saya akan mendengar terima kasih Pak Dewa dengar dengar tadi agak agak putus-putus tapi saya bisa menangkap mungkin koneksi koneksi inilah gagapnya saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya jelas Pak Wadiman di saya jelas sudah jelas ya oh ya kalau gitu di Dewa mungkin wifi silahkan silahkan meneruskan saya mendengar mengenai keamanan dari Pak Eko silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Prof Wadiman nah mungkin saya bacakan sedikit tentang Pak Prof Wadiman ya jadi terima kasih sudah bergabung jadi Pak Prof dengan nama lengkap Profesor Dr. Ing Wadiman Joyo Negoro jadi beliau lahir di Pamekasan Madura Jawa Timur 22 Juni 1934 dan lulus S2 di Universitas Teknik di Eken Jerman dan S3 Universitas Teknik di Belanda karirnya dimulai dari Pemprov DKI Jakarta yang membawa menjadi asisten Menteri Bidang Perencanaan di kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi kemudian sempat di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi juga 13 tahun 13 tahun dan puncak karirnya beliau dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Suharto dalam Kabinet Pembangunan ke-6 disini Bapak Menteri Wardiman Prof Wardiman pernah menerima medali The Order of the Rising Sun Gold and Silver Star dari Pemerintahan Jepang dan sekarang menghabiskan dari Jepang dan kemudian sekarang menghabiskan pengabdiannya di The Habibi Center sebagai Ketua Yayasan Pengembangan SDM ITEK dan Jabatan di PPP GRI Dewan Pakar dan Staf Ahli seperti itu secara singkatnya mungkin saya boleh bertanya ke Prof Wardiman tidak? boleh silahkan silahkan Prof Wardiman ini Eko mau bertanya Prof ini Wi-Fi mungkin tidak benar putus putus Prof Wardiman ini Eko obatnya awet muda apa Prof Wardiman? saya tidak mencari terima sukan makanan itu yang dua maksudnya lawan makannya olahraga dan yang ketiga ini yang relatif baru kalau kita baca buku-buku itu adalah stress management menerima stress kita harus manage dengan pernafasan dengan yoga 3 hal yang penting terutama suaranya hilang lagi muncul hilang muncul hilang Prof kalau saya lihat disini ada bunderan di Pak Dewa sama Pak Eko berarti wifi-nya tidak jalan ini apa bunderan ini looping itu ya jadi Pak Eko terima kasih terjelas jelas kalau di saya monggo Pak Dewa saya jawab pertanyaan berikut Pak Dewa saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya jadi dari Bapak Nengah suratnya ini Bapak Nengah suratnya mau bertanya langsung Pak Nyoman saya dibantu untuk mengaktifkan mik mengaktifkan mik oh harus diatur ya Pak Pak Nengah suratnya mungkin bisa diaktifkan mik ya Halo Pak Nyoman Halo Pak Nyoman putus Pak sudah mohon maaf suaranya tidak masuk tadi jaringan internet saya mungkin ya Pak Pak Nengah suratnya bisa diaktifkan siap-siap inengah inengah suratnya oke Pak belum dengar nengah inengah suratnya ini nengah suratnya ya DRA ya Pak ya inengah 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 suratnya inengah ya suaranya suaranya sudah coba Pak Pak Nengah sudah di on-kan mic-nya sudah siap silahkan Pak Nengah halo selamat sore Pak Indra selamat sore Pak Nengah terima kasih banyak begitu juga teman-teman para host moderator saya Pak Nengah suratnya kepala sekolah SMP Negeri 1 Banjarankan Kelungkung Bali nah sebulan pelaksanaan BBM daring yang telah dilakukan oleh anak-anak kita dan Bapak Ibu Guru itu kebetulan kami jumlah siswa kami 839 setelah kami minta pendapat kepada anak-anak memang tepat sekali yang 6 puin yang Bapak katakan tentang permasalahan anak-anak terhadap BBM daring nah ini hasil pendapatan anak kami coba rekap Bapak Indra ya itu ternyata dominan anak-anak memang kendala yang pertama jujur adalah kota kota kemudian kurang bimbingan dari gurunya jadi kurang komunikasi kemudian juga anak-anak itu kendala tugas materinya terlalu banyak bergubung dan kadang-kadang Bapak Ibu Gurunya pun tabrakan dalam memberikan tugas nah ini 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 benar-benar Pak Indra ya ini ini benar-benar ini bermanfaat sekali Pak Indra memberikan hal ini tepat sekali di timingnya nah sekarang dari itu kami mohon masukkan pengalaman sharing dari Bapak bagaimana lagi penanganan kami untuk lebih meningkatkan lagi kontribusi anak dalam PBM mengingat juga tentang faktor ekonomi yang ada di orang tua akibat dampak daripada virus corona ini di satu sisi bahkan kami sudah sampai mengadakan kunjungan lapangan ke anak dengan SOP dan AKD pembatasan jarak demikian Pak Indra yang bisa sampaikan terhadap host dan moderator sekali lagi terima kasih dan PGRI kita hidup guru hidup PGRI dan solidaritas yes terima kasih terima kasih Pak Nengah jadi mungkin Pak Nengah sharing tentang keadaan untuk menghadapi masalah pembelajaran daring seperti ini silahkan mungkin ada baiklah saya dulu ya siap Pak Nengah pertama tidak usah kecil hati karena teman-teman seperti Bapak itu semua di Indonesia mengalami hal yang sama karena ini semua tidak expected tidak kita harapkan tiba-tiba terjadi tiba-tiba terjadi jadi dialami oleh semua orang dan mereka dari hari ke hari itu belajar setiap seminggu evaluasi seminggu evaluasi saya pernah mengatakan begini pada suatu ketika di seminar PGRI Pak bahwa guru itu guru itu 50% tugasnya selesai ketika dia bisa membuat siswanya tergila-gila belajar betul Pak ya ketika siswanya tertarik dengan topik bahasan dia belajar sendiri dan dia bergembira tanpa dikasih tugas tanpa dikasih apa-apa dia bergembira nah saya belajar juga dengan saya punya anak 4 Pak 4 itu sekolahnya beda-beda semua saya lihat bagaimana gurunya itu memberikan tugas yang berbeda-beda dari hari ke hari makin lama makin baik benar yang Bapak sampaikan benar yang Bapak sampaikan kebanyakan guru itu kebanyakan hanya melihat dari sisinya dia bukan melihat dari peserta didiknya jadi setiap guru ngasih tugas akhirnya siswanya itu dapat tugas semua iya iya betul kan ya benar benar jadi sekarang kita balik mari kita melihat dari sisi sang anak waktu saya mengajarkan ke guru-guru anak saya saya bilang begini mati-mati ya iya saya bilang ke guru bayangkan kalau guru guru kan juga punya anak di rumah dia bisa melihat bagaimana anaknya itu kalau mendapatkan tugas dari guru-gurunya lagi masa covid seperti sekarang ini dengan empati mereka menjadi tahu contohnya di sekolah tempat anak saya itu ada yang seminggu pertama itu tugas terus sampai mereka stress tapi kita minta masukan gitu ya yang kedua kita ubah kita ubah misalnya apa ini kan pertama kalinya kami di rumah itu satu bulan ketemu anak terus tiap hari Pak benar betul ya ketemu anak tiap hari benar di sekolah tempat anak saya ada yang begini tidak semua mata ajar yang diajarkan di dalam sekolah selama normal itu itu diberikan tugas Pak tidak diberikan tugas semuanya contohnya misalnya untuk mata kuliah mata ajar yang sifatnya seni yang sifatnya menggambar dan lain sebagainya mereka diperbolehkan membuat karyanya masing-masing benar benar kecuali yang susah itu kan yang bahasanya matematika yang fisika dan lain sebagainya begitu kan ya ya benar Pak yang matematika dan fisika itu ada guru yang terbalik malah terbalik itu maksudnya seperti apa dia bikin semacam tugas gitu ya dimana si siswa ini untuk mengerjakannya itu dia berinteraksi sama temennya lewat handphone atau lewat WA lewat email atau dengan bapak ibunya Pak jadi kita tuh seneng di rumah contohnya anak saya yang ketiga itu itu disuruh bikin lagu Pak disuruh bikin lagu terkait dengan covid-19 benar akhirnya kita sekeluarga sama-sama ngumpul bikin lagu Pak iya asek jadinya Pak Indra iya semua seneng kan happy ada lagi yang ngajarin matematika Pak masa suruh bikin dengan matematika itu suruh melakukan perhitungan-perhitungan seperti sekarang ini misalnya apa misalnya karena covid itu kita gak bisa lagi ke supermarket kita gak bisa lagi ke pasar kita gak bisa lagi kemana-mana semua dipesen lewat gojek misalnya gitu Pak ya terus diajarin coba anda hitung berapa persen sebenarnya apa namanya kerugian masing-masing rumah tangga dengan cara belanja seperti biasa dengan sekarang dengan keadaan covid itu benar nah disitu tiba-tiba belajar statistik belajar macam-macam nah hal-hal semacam itu yang bahasa inggris juga demikian nah artinya apa ternyata bukan jumlah tugasnya Pak tetapi jenis tugasnya yang penting benar ya kalau banyak tetapi semuanya menyenangkan anak-anak happy Pak benar dan dia belajar dari situ setuju Pak Indra tapi kalau sedikit tapi sedikitnya itu membosankan gak dikerjain Pak ya 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 benar benar Pak Indra benar itu kemarin kami sampai tiga kali mengeluarkan kebijakan PBM Daring Pak Indra benar ini serius terus kami evaluasi setiap minggu karena itu laporannya ada laporan harian dan laporan mingguan ada individu guru dan ada wali kami evaluasi kami tiga kali mengeluarkan kebijakan yang terakhir ini yang baru kemarin kami keluarkan baru tadi pagi bahwa bahwa yang paling utama adalah bagaimana bikin anak itu menyenangkan ya betul bagaimana anak itu bisa betah di rumah apapun bisa apapun bisa dilakukan apapun bisa dia beraktifitas asalkan asalkan betul-betul anak itu menikmati menikmati dia tentang proses tersebut sehingga anak-anak itu tidak dia keluar rumah atau keluyuran dan ternyata itu dan ternyata Pak Indra ada signifikan pengaruh pengaruhnya pertama keikut serta anak banyak semakin banyak kedua justru dengan diberikan dia merdeka belajar yang terpantau kreatifitas anak bertambah Pak Indra betul satu dia bisa lagian membuat penggunaan IT seperti dia kesadaran sendiri membuat video mini yang dua menit dua literatnya dia bertambah artinya dia berani menguatkan pendapat ketiga membuat kreatifitas Pak misalnya dia pembibitan menanam pohon kemudian kemudian dia membuat kreasi gerak tari seni yang kemarin lagi Pak anak itu membuat menu masakan nah ternyata setelah dia diberikan tidak menukik kepada isi konten justru anak-anak itu lebih lebih berkembang Pak Indra ini pengalaman kami selama sebulan kami lakukan evaluasi secara menyeluruh dengan teman-teman Pak Indra bahkan ada satu guru yang dia eksperimen begini Pak biasanya kan misalnya begini Pak ada guru mau mengajarkan mengenai magnet Pak benar misalnya kan selama ini kita datang ke sekolah guru menjelaskan magnet terus kita catat gitu Pak benar ini ada guru dia balik Pak dia bilang begini coba bikin video mini menjelaskan ke ibu apa sih magnet itu luar biasa Pak hasilnya Pak itu sama berarti Pak ya sama ya dan terakhir itu kan gayung bersambut Pak ada permintaan dari kesehatan nasional disuruh membuat di Youtube di Youtube tentang kreatifitas anak selama penjagaan daripada Covid-19 ini ya ternyata kan responnya itu luar biasa Pak anak-anak itu makin dia punya kreatifitas jadinya apa yang Pak Indra saya terima kasih banyak ternyata Matt link dengan yang kami lakukan selama ini di sekolah kami Pak betul-betul ini menambah wawasan bendahara kami untuk mungkin kapanpun ini belum bisa ditentukan wabah ini anak-anak akan masih stay at home nah untuk itulah dengan berbagai aneka dan latar belakang ekonomi anak seperti yang Pak katakan tepat kami sangat setuju kitalah yang berinovasi kitalah yang tahu sebagai desain pembelajarannya apa yang mau kita berikan ya benar Pak kami serius mengawal ini sampai kami turun ke bawah untuk mengawal dari anjuran pemerintah dan Pak Indra selamat kami salut terima kasih terima kasih sukses Pak jangan lupa sharing ke teman-teman yang lain pengalaman Bapak biar banyak yang belajar dari Bapak ya Bapak terima kasih sampai jumpa nanti Pak bisa langsung nanti terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak terima kasih para moderator yang hebat juga terima kasih Pak tengah suratnya mungkin ada tambahan dari Prof Wardiman mungkin kami persilahkan putus suaranya jelas Prof ya ampun sudah masuk sudah jelas Prof sudah lebih bagus Pak menengah siap siap Pak Prof ini jangan lupa para ini ini keadaan baru sesuatu yang gawat karena pemerintah memutuskan pengkuncian lockdown nah tetapi sekolah harus terus pendidikan harus jalan terus kalau tidak nanti kita tertinggal oleh karena itu dengan memakai internet dengan memakai internet sungguh tidak tertinggal tetapi di samping itu ini hal yang baru jadi kita harus mencari pengalaman mengumpulkan pengalaman mengumpulkan hasil evaluasi bagaimana sistem pembelajaran online ini menjadi aktif menjadi berhasil iya tadi sudah disebut oleh Pak aneh beberapa hal memang susah untuk jadi ideal tapi baiknya Pak Dewa kita kumpulkan semua kekurangan atau kekulahan kekeluhan dan kemudian kita mencari jalan keluar contoh saja satu kelas misalnya 35 orang iya apa kita tahu pasti dalam online ini 35 pada mendengar bagaimana mengumpulkan mereka sebelumnya misalnya yang kedua adalah tadi disebut bahwa bagaimana kalau kontennya terlalu banyak ya jika baik maka tentu para siswa itu akan senang dan berkumpul konten mereka akan terima inilah pengalaman yang bagus bagaimana dengan sistem daring ini kita tetap mengajar sehingga menarik bagi sesuatu ini tolong Pak Dewa nanti kumpulkan pengalaman dan itu pun hanya harus bisa harus efektif kalau ada evaluasi siapa yang ada di depan murid mengevaluasi kan murid tidak kelihatan saya saja dia matikan handphone jadi bagaimana kita mengevaluasi kemudian tentunya tadi tadi disebut yang bagus sekali ada beberapa siswa yang sangat inisiatif sangat kreatif itu bagus bagaimana misalnya dari 35 orang satu kelas yang kreatif 10 bagaimana hasil kreatifnya itu bisa disebarkan ke yang 3 jadi kesimpulan saya adalah ini barang baru senang sekali bahwa banyak yang berpartisipasi tapi tolong kita masih harus menyempurnakannya mengadaptasinya untuk itu diperlukan hasil evaluasi dari para pengajar pendidik untuk nanti mengumpulkan apa yang bisa kita perbaiki selanjutnya nanti Pak Eko itu yang bisa mengkoordinasi Pak Eko bagaimana evaluasi itu memperbaiki pelaksanaan itu dari saya siap terima kasih Pak Prof Wardiman atas penguatannya lagi siap terima kasih Pak Prof Wardiman dari Pak Prof Eko tadi sudah menyampaikan juga dan Prof Wardiman juga sudah menyampaikan jadi tetap dilanjutkan dengan evaluasi jadi dari masalah apapun yang ditemukan kemudian kita cari solusi kita kumpulkan semua lalu tetap kita adakan evaluasi untuk menuju penyempurnaan yang mana sih yang paling sesuai kita gunakan seperti itu mungkin terima kasih Pak Nengah juga sudah sharing tentang pengalamannya jadi mungkin dapat memperkaya solusi yang bisa digunakan untuk teman-teman sekalian oke baik terima kasih kita lanjutkan dulu disini ada Pak Putu Tirta ingin berbicara langsung mungkin Pak Pak Nengaman mungkin bisa dibantu Pak Putu Tirta ya siap siap Pak Putu Tirta Pak Putu Tirta sudah dionikkan Pak siap silahkan Pak Putu Tirta silahkan selamat siang Pak Putu Tirta Halo, Pak Putul Tirta Udah di on mic-nya, udah on Pak Putul Pak Putul Tirta Tadi sempat on, tapi di-mute lagi Pak Putul Tirta Silahkan Pak Putul Tirta Halo, Pak Putul Tirta Bisa mendengar suara saya Pak Putul Tirta, silahkan Pak Mic-nya sudah on, silahkan Oke, waktu gangguan mungkin Pak Dewo Kita lanjutkan ke penanyaan Jadi kita sudah masuk, tapi belum ada suaranya Kita lanjutkan sambil menunggu Pak Tirta Kita lewatkan dulu Selanjutnya ada dari Kurang keras Oke Nah ini Bu Bu Wayan Adnyani Dari Pautwardi Kumara Ingin bertanya langsung, silahkan Wayan Adnyani Wayan Adnyani Ya, disambung Wayan Adnyani disambung Eh, Pak Dewa Silahkan Bu Wayan Adnyani Halo, selamat siang Bu Wayan Adnyani Halo, Bu Wayan Adnyani Silahkan Bu Wayan Adnyani Sudah, belum Mic-nya Selamat siang Bu Wayan Adnyani Selamat siang Halo, Bu Wayan Adnyani silahkan Oke, jadi sambil menunggu Mungkin saya bacakan saja Ada pertanyaan Oke, jadi disini dari Ibu Agung Istri Jadi sekedar berbagi sangat luar biasa Oh, oke Disini Ibu Agung Istri ingin bertanya Untuk menyusun media pembelajaran yang Untuk pemula dan mudah diakses peserta didik Seperti Nabi Seperti apa Seperti itu Jadi Ibu Agung Istri Menanyakan yang untuk pemula Media pembelajaran seperti apa Kira-kira yang mudah Untuk dilaksanakan Silahkan Pak Prof Oke Kalau untuk pemula Ya, untuk pemula Itu usul saya Kita Menggunakan saja yang sudah ada Ya Menggunakan yang sudah ada Nah, untuk media pembelajaran Yang saya biasa pakai Itu ya Yang biasa saya pakai ini Saya apa Saya kasih contoh Boleh ya Pak ya Saya coba share ya Silahkan Silahkan Ini teman-teman biar melihat Contoh yang biasa saya pakai ini Kalau saya lagi tadi pagi Juga saya pakai ini Saya akan share sebentar Biar Ibu bisa Apakah teman-teman disana pada pakai Ada handphone semua kan ya Ada Ada ya Saya Saya biasa Menggunakan Yang namanya Mentimeter Pak Ya Sudah Saya coba Mentimeter Istilahnya Mentimeter Mentimeter Ya Ini untuk belajar online Tapi mudah dipakainya Menyenangkan Saya sering pakai Saya akan Kalau ada waktu Saya akan simulasikan ya Saya ajak teman-teman sekalian Di seluruh Indonesia Untuk bisa Partisipasi Bersama saya Oke Ya Nah Oleh karena itu Siapkan handphonenya Siapkan komputernya Saya sharing Saya sharing sebentar ini Saya mau sharing Apa Saya punya Screen Bentar Saya sharing Saya punya Screen yang Sebentar Mentimeter yang mana Yang ini Yang ini Oh iya Ini dia Oke Saya sharing Ya Kelihatan ya Apakah kelihatan Kelihatan Pak Halo Terlihatan Bagaimana Perlihatan 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 ya Oke Coba sekarang Bapak Ibu sekalian Bisa lihat ke layarnya Yang punya handphone Buka tulisan Buka tulisan di atas itu www.menti.com Coba Pak Ibu bantuin saya Teman-teman dikasih tahu Menti.com Terus nanti Kalau ditanya Kodenya Ada kodenya tuh 75 91 70 Oke www.menti.com Kodenya 75 91 10 Seperti yang di layar Oke Boleh pakai notebook Boleh pakai handphone Boleh Pakai notebook Boleh Pakai handphone Boleh Terus Apa yang ada disitu Tolong diisi deh Coba Kita lihat Apa yang terjadi Mentimeter Menti.com Pak Menti.com Iya Menti.com Udah ada yang ngisi tuh Udah 7 orang Yang mengisi Lihat di layar Saya juga sudah Di layar Nah Udah 13 orang Yang mengisi Sudah 14 orang Mengisi Tuh 17 orang Sudah mengisi Wah Hebat nih Bali ya 23 orang 26 orang 29 32 Nah ini contoh sederhana Pak Jadi Waktu saya buka kelas saya Dengan siswa saya Saya mulai dengan yang di depan ini Habis itu Saya tanya siswa saya Siapa yang jawab kecoak Alasannya apa Yang jawab badak Alasannya apa Yang jawab kudanil Alasannya apa Disini Bapak Ibu Guru Bisa melihat Bahwa Tiap siswa itu Punya pandangan berbeda Benar gak Pak Betul Dulu itu Waktu saya Waktu saya masih kecil Guru saya bilang Binatang paling kuat adalah gajah Terus semua kita harus sepakat Gak ada yang berani menchallenge Tapi sekarang Saya mulai dengan Saya tanya Siswa saya Menurut Anda Hewan paling kuat itu Yang mana Ternyata jawabannya beragam Dan ketika saya tanya mereka Kenapa alasan Anda ini paling kuat Mereka bercerita macam-macam Dari situ saya sebagai guru belajar Bahwa konsep kuat Bagi setiap anak itu berbeda Dan itu semuanya benar Ada yang mengatakan kuat Dilihat dari tubuhnya Ada yang melihat kuat Dilihat dari usianya Ada yang mengatakan kuat Dilihat dari posturnya Ada yang kuat Dilihat dari elemen Apa Anatominya Ada yang kuat Dilihat dari Kekuatan kulitnya Dan lain sebagainya Nah Ini yang saya kasih lihat Ini Mentimeter Ini free Free Gratis Murah Bisa langsung dipakai Ya Ini udah 65 orang yang jawab Jangan dilepas dulu Perhatikan handphone Anda Perhatikan notebook Anda Sekarang berubah pertanyaannya Ya Tolong dijawab pertanyaan ini Jika Anda mendapat tiket gratis Ingin ke negara mana Anda berlibur Maaf salah tulis Berlibur Berlibur Wah Udah ada yang jawab tuh Arab Saudi Singapura Jepang Jepang Korea Swiss Perancis Wah Menarik kan Pak ya Kita lihat ya Nah ini anak-anak seneng Kalau belajar dari begini Nah Pak Ibu Lihat sekalian di layar Lihat di layar Itu ada yang hurufnya besar Ada yang hurufnya kecil Semakin banyak jawaban yang sama Semakin besar hurufnya Jadi saya bisa simpulkan Banyak-kebanyakan guru-guru Di Bali ini Pengen ke Jepang Pak Dewa Paling banyak pengen ke Jepang tuh Nomor dua pengen ke Singapura Sama Korea Oke Setelah saya mulai dengan gini Kemudian saya tanya ke siswa saya Ini banyak mau ke Jepang Sama ke Korea Terus saya tanya ke mereka Kasih tau saya Apa perbedaan kultur orang Jepang Dengan kultur orang Korea Masing-masing 10 perbedaan Sudah Habis itu mereka cari sendiri Mereka jelasin ke saya Mulai dari kostumnya dikasih lihat Cara bicaranya Raut wajahnya Semua tiba-tiba Saya belajar dari mereka Ingat Kendali ada pada mereka Bukan saya yang menjelaskan Karena di tempat lain Mungkin bukan Jepang yang di tengah Pak Di kelas lain saya masuk Yang di tengah tuh Amerika Ke kelas lain lagi Yang di tengah itu adalah Singapura Artinya Siswa itu merasa didengarkan Mereka merasa terlibat Dalam proses pembelajaran Nah ini media yang paling gampang Gratis nih Pak Ya Masih yang terakhir Coba kalau ini Nah ini pertanyaannya Pertanyaannya Tricky nih Apakah tantangan yang dihadapi guru-guru Taman kanak-kanak Dalam mengajar anak-anak milenial sekarang Siapa yang bisa berbagi Coba Apakah tantangan Oh bandel Tuh ada yang udah ngisi tuh Bandel Cengeng Apa lagi Pemenangi Anak-anaknya rewel Manja Main gadget terus Ego Kurang fokus Aleman Susah diatur Fokusnya ke HP Harus sabar Manja Orang tua banyak ego campur Tidak disiplin Siswa kecanduan gadget Nah lihat Pak Jadi saya sebagai guru Itu benar-benar sebagai fasilitator Tapi semua yang ada di depan itu Di layar Adalah hasil masukan dari siswa Tiba-tiba siswa senang Untuk ikut pelajaran Ini yang dimaksud dengan Interaksi sederhana Dalam dunia daring Jadi Ibu Tadi kalau ditanya media apa Untuk pemula ini Paling gampang pakai mentimeter Kalau mau bikin pertanyaan Pakai kahut Guru-guru Bali tuh banyak yang pakai kahut Atau pakai kuisis Gitu ya Nah ini semua contoh-contohnya Ini contoh aja Pak Bahwa sebenarnya walaupun jarak jauh Saya bisa mendengarkan suara Bapak Ibu Nah dari sini Saya tanya lagi lintutnya misalnya Kenapa manja Kenapa ribet Terus saya balik ke mereka Gimana caranya supaya Anak-anak tidak manja Jadi mereka sendiri yang menjawab Nah itulah proses pembelajaran Zaman sekarang dengan menggunakan Online learning Jadi kita sebagai guru Yang penting adalah tahu Menggunakan media-media yang sederhana ini Biarkan nanti kontennya dari mereka Mereka konteksnya dari mereka Saya selalu mengatakan bahwa Anak-anak sekarang tuh lebih pinter dari gurunya Cuman gurunya lebih bijaksana Kenapa gurunya lebih bijaksana? Karena kita pernah muda Mereka belum pernah tua Katanya begitu Kita lebih bijaksana Jadi pakai aja Mentimeter nih gratis kok Gak membayar ini Pertanyaan Anda bisa bikin sendiri Tadi pertanyaan yang saya bikin sendiri Nah dari sini kan Masukannya saya bisa bikin paper nih Saya bisa dapat evaluasi Pandangan orang-orang Mengenai hal ini Nah terima kasih yang sudah mengisi Ini 90 mengisi Jadi nanti Pak Kalau mau bikin Pak Mau bikin tour guru-guru di Bali Pastikan Mengunjungi Jepang, Singapura, dan Korea Karena itu paling banyak Seperti itu Pak Contoh aja Terima kasih Pak Jadi pada pingin ke Jepang semua Termasuk saya juga Kalau saya tanya ke daerah lain Lupa jawabannya belum ke Jepang Iya tanya ke tempat lain Lain jawabannya Jadi ada Masing-masing punya alasan Tersendiri ya Pak Jadi ini sejenis quiz Itu ya Survei Oh survei Kalau kuis kan ada benar-benar salahnya Kayak kahut Kahut itu kuis Kahut itu kuis Kahut itu kuis Jadi lebih ke Pertanyaan terbuka Jadi dari pertanyaan itu Akan timbul Pertanyaan lagi Malah lucu Pak Ada guru-guru bilang Setelah online ini Pertanyaan dari siswa Banyak banget Kalau di keras ditanya Nggak ada yang mau nanya Kalau di online Tanya semua Lebih aktif Jangan-jangan dia takut Lihat muka gurunya Kalau di dalam kelas itu Apalagi pelajarannya susah Pasti Takut Pro Fardiman Anak-anak sekarang punya istilah Mafia Kata pelajaran paling susah Mafia Matematika Fisika Kinia Katanya Saya kena Kata anak-anak sekarang Mata ajar yang paling Mengerikan itu Mafia Matematika Fisika Kinia Anak-anak Matematik selamat menikmati 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 bagaimana menikmati selamat menikmati jadi jadi oke jadi oke pertanyaan bagi menikmati itulah menikmati 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 mudah menikmati supaya menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih di sini kita sebagai guru harus kreatif karena internet itu membuka peluang untuk mendapatkan berbagai informasi termasuk seperti berita hoax jadi jangan sampai kita malah menyebarkan tapi bagaimana caranya memanfaatkan sumber informasi yang banyak itu agar digunakan untuk hal yang positif termasuk untuk membuat tugas dari siswa-siswa seperti itu oke mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir jadi saya cek dulu tadi pak menijing pak yudah ada bu wawa yang ingin bertanya langsung dan ada silahkan bu wawa kalau mau bertanya langsung silahkan bisa dianggungkan sudah untuk bu wawa sudah di unmet bu oke selamat siang prof wardiman dan prof eko welcome to bali actually saya wawa guru IPS dan mandarin di SMP Negeri 1 dan pasar begini prof berkenaan dengan trending topic dan current issue dewasa ini kan memang berbagai isu dan solusi tentang pembelajaran jarak jauh akibat pandemi covid 19 ini badai ini pun pasti akan segera berlalu cepat atau lambat nah saya lebih tertariknya untuk memohon tanggapan berhubung kita bertemu dengan pakarnya langsung prof wardiman dan prof eko berkenaan dengan blueprint sis dignas kita ini prof di Indonesia sebaiknya selaras menurut saya dengan arah pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermuara pada masyarakat adil mahmuk sejahtera semua ini menurut saya mulai dari pendidikan sesuai dengan 4 pilar pendidikan yang ada di UNESCO mungkin kita selaraskan itu saja prof mohon tanggapan terimakasih 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 blueprint blueprint sis dignas kita di Indonesia sebaiknya selaras dengan arah pembangunan Indonesia yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermuara pada masyarakat adil dan makmur semua mulai dari pendidikan ya itu prof wardiman ya oke jadi ini memang agak tinggi ini jawabannya memang pemerintah dari awal menyebut atau dalam konstitusi kita pendidikan penting sekali oleh karena itu setiap manusia Indonesia harus mengecap pendidikan persoalannya adalah menurut saya pelaksanaannya Indonesia begitu besar sehingga memerlukan organisasi yang begitu rumit untuk menyelenggarakan pendidikan yang ya yang baiklah tetapi ada beberapa kriteria yang bisa kita pakai untuk apa namanya apakah cita-cita itu sudah tercapai kriteria pertama adalah angka partisipasi itu berapa murid sekolah sekolah di SD di SMP SMP dan turun tinggi kita sudah maju sekali sayangnya belum 100% jadi SMP belum 100% jadi pemerintah dan kita semua harus bekerja lebih keras seperti ini yang kedua pendidikan pendidikan atau pelaksanaan tidak boleh lepas pendidikan inilah yang menjadi buah pendicaraan oleh para orang tua banyak orang tua kita yang merasa tidak yakin bahwa mutu pendidikan kita ini sudah betul sudah normal dalam mutu juga termasuk yang tadi ibu katakan untuk membangun Indonesia sehingga adil dan makbul ini yang begitu luas tadi pelaksanaannya belum sempurna sehingga mutu antara satu kota atau satu daerah dengan daerah lain dengan kota lain itu berlainan jadi pemerintah ini sekarang sudah berusaha supaya mutunya sama untuk melihat mutu dipakai UNN atau UN kan mau dihapus itu Prof apa oh enggak itu kan pelaksanaan jadi takut karena pelaksanaannya jadi maksud saya adalah pemerintah masih bekerja keras hanya sayangnya kita terlalu besar sehingga sampai sekarang belum selesai itu oh siap Prof siap Prof makasih Prof silahkan Pak Dewa Pak Yude baik ya jadi itu dari Prof Fardiman jadi mungkin disini angka partisipannya belum 100% ya Prof ya dan jadi pemerintah disini tidak boleh lepas tangan dimana bagaimana cara menyamakan atau mungkin agar mendekati sama lah dari daerah satu dengan daerah yang lainnya nah setiap daerah juga punya kebutuhan yang berbeda-beda Pak Prof ya betul eh bagaimana dari Pak Prof Eko mungkin ada yang ingin ditambahkan wah itu jawaban dari Pak Menteri sudah cukup saya rasa saya tidak bisa menjawabnya hehehe 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 bener ya ini kalau saya melihatnya yang dikatakan Prof Fardiman tadi Indonesia ini heterogen permasalahan heterogen kebutuhannya heterogen tidak mungkin solusinya homogen jadi juga harus ada spektrum of solution untuk masing-masing tempat itu untuk menuju yang ibu katakan tadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu dari saya Pak baik ya terima kasih Pak Dewa Pak Yuda kalau saya dalam pemerintah itu seluruhnya jangan jangan pemerintah pusat saja tapi jangan lupa bahwa sampai SMA itu adalah gubernur dan bupati sehingga disini pemerintah daerah pun harus berusaha keras agar rakyat di bawahnya itu mempunyai menikmati pendidikan yang merata dan menikmati pendidikan yang bermutu jadi maksud saya pemerintah itu dari bawah pemerintah daerah sampai ke atas itu maksud saya makasih Pak baik baik Pak Prof Fardiman jadi perlu ada sinergi dari pemerintah dari pemerintah daerah sampai sehingga sehingga akan bisa ditemukan solusi yang terbaik untuk itu baik baik oke jadi mohon maaf mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir untuk sesi kali ini seandainya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terakomodasi dari kami mungkin tadi kita sudah dapat tujuh pertanyaan dari Pak Kade Mulyarsa Bu Yeti Pak Nengah Suratnya Pak Putu Tirta Bu Wayan Bu Agung Istri Pak Made Adiasawa dan Bu Wawa Arjawa dan sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Prof Eko dan Pak Prof Fardiman dari terima kasih bagi yang tidak terfasilitasi mungkin nanti pertanyaannya bisa kami kumpulkan lalu mungkin kita bisa sampaikan secara tim pribadi lewat chatting atau sebagainya nanti kita akan coba fasilitasi jadi kita akan coba terima kasih kepada Pak Prof Eko dan Pak Prof Wardiman sudah meluangkan wakti untuk bergabung bersama kami terima kasih Prof Wardiman saya minta tipsnya Pak Wardiman biar terlalu energi ya saya juga minta tipsnya itu yang tadi terang Pak terus terputus ya terima kasih ya terima kasih jadi mungkin ada closing statement dari Pak Wardiman Pak Prof Wardiman dan Pak Prof Eko untuk mengakhiri sesi kita kali ini sudah cukup selamat berkarya selamat mengajar selamat belajar semoga anda semua sehat jangan berhenti jalan terus ya belajar terus itu jangan berhenti belajar siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Prof Eko dan Pak Prof Wardiman terima kasih terima kasih untuk kali ini sesi akan kita akhiri kapan kali ini kapan besok lagi besok sama Rebu untuk sesi ini kita kita ada ada tiga hari untuk sesi keempat ini hebat selamat untuk PGRI Bali luar biasa terima kasih tetap mohon bimbingannya agar kami bisa semakin berkembang lagi ya oh lupa saya tadi salam hangat dari Prof Unifah oh BPP GRI ya salam hangat dari beliau untuk semua teman-teman di Bali ya maju terus terima kasih salam balik dari kami saya sampaikan ya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Prof Wardiman dan Pak Prof Wardiman jadi sekian presentasi dari sharing dari Prof Eko dan Pak Prof Wardiman terima kasih dan juga kepada para partisipan bergabung bersama kami kami ucapkan terima kasih juga jadi untuk sesi kiranya kita tutup tapi sebelumnya mungkin akan kami share link absensi nanti kita akan share link absensi atau presensi di kolom chat nanti bisa kami persilahkan untuk mengisi absensinya baik sekian dari kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah yang tidak kami sengaja pastinya dan acara ini kami tutup dengan Parma Santi Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh